Bupati Kepulauan Seribu Junaidi melakukan monitoring terkait perkembangan pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH di Plaza Kabupaten selasa 12 Oktober 2021. Menurut Junaidi, perkembangan pembangunan RTH di Plaza Kabupaten di depan kantor Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, oleh pihak ketiga sudah mencapai 20 persen. Junaidi menjelaskan, selain dibangun taman interaksi bagi warga maupun para ASN, nantinya juga diharapkan para pengunjung atau wisatawan bisa menikmati. Sementara itu, Kepala Unit Kerja Teknis atau UKT II Kabupaten Kepulauan Seribu, Sofian, mengatakan RTH ini dibangun dalam hitungan 75 hari kerja atau 2,5 bulan ke depan. Tercatat, pembangunan RTH dengan luas sekitar 2.514,8 meter persegi itu dibangun dengan menggunakan anggaran yang disiapkan melalui APBD. Usai melakukan pengecekan, pembangunan RTH Plaza Kabupaten, Bupati dan jajarannya melakukan peninjauan pembangunan rehab sedang kantor kelurahan dan jalan permukiman di Pulau Kelapa, Pulau Harapan, dan Pulau Lanjang Kepulauan Seribu. Pertama ke Pulau Pramuka, kedua ke Pulau Kelapa dan Harapan, yang ketiga ke Pulau Lancang, Kelurahan Pari. Di mana pada kunjungan ini saya bersama Pak Kabupaten Tapem selaku PPK dan UKT II dan Pak Lura Pari, sini melihat kegiatan pembangunan jalan. Jalan, Alhamdulillah, tadi sudah cukup bagus, sudah hampir 90 persen ya, 90 persen sepanjang 850 meter lebih. Ini yang saya berharap ke Pulau Rah untuk bisa dibangun jalan hijau. Jadi jangan hanya jalannya, tetapi juga kita dibangun penghijauannya, tamannya yang bagus, sehingga masyarakat ketika keluar rumah itu merasa gembira, jalannya bagus, ada taman, ada penghijauan yang luar biasa. Nanti kita dijadikan sebagai mungkin wilayah prokrim ya, kampung iklim. Nanti coba di situ kita bangun, Pak Lura tinggal membantu bagaimana penghijauannya itu berjalan. Nanti juga, selain di pasangan lampu ya, karena di kita juga ada seksi pencahayaan, lampu-lampunya biar terang ya, kalau sudah malam gitu, sehingga masyarakat nggak perlu jauh-jauh ya. Bisa di depan rumah menikmatin ya, menikmatin keindahan lampu, menikmatin keindahan tamanan, ya penghijauan, itu yang saya harapkan. Termasuk saya juga ingin mencari di sini jalan yang belum dibangun, rusak, nanti dijadikan jalan untuk olahraga millennial. Anak-anak ya, anak-anak pulau itu jangan kalah dengan anak darat. Ya artinya dalam arti kalah ya, kita harus buat fasilitas sarananya. Ya seperti olahraga apa, sepatu roda ya, olahraga skateboard ya, terus sepeda BMX itu perlu. Nggak, wah kaget melihat olahraga itu. Ternyata kita harus ciptakan ya, jadi itulah fasilitas-fasilitas yang harus dibangun di pulau. Saya ingin ada jalan lingkar pulau, sepeda lingkar pulau, itu saya ingin. Nanti ketika orang misalnya ke sini kan bisa keliling sepeda, keliling pulau, terus ada mungkin sepatu rodanya, ada nanti skateboardnya, ya itu. Jadi mereka bukan hanya wisata pantai, tetapi semua olahraga yang dia sukain mereka bisa lakukan. Terima kasih telah menonton!